Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast suara By Skomi Kreatif Hub Bersama saya Higi Nirvana Yuga Hari ini kita akan Kulik-kulik sedikit Tentang dibalik persona F1 nya Sukabumi Yaitu Kang Ahmad Fahmi Sebagai wali kota Skomi Apa kabar Kang? Kayak gini ya? Iya, pernah lihat dimana? Saya pikir siapa ya? Sebenarnya saya dari tadi deg-degan nih Jangan dong Jangan dong Jangan dong Tapi kalau gak deg-degan gak hidup Iya bener juga Alhamdulillah bugar Kang Bugar Alhamdulillah Meskipun suasana dingin ya hari ini ya Suasana dingin Hujan terus-terusan di Sukabumi Tapi Alhamdulillah Semoga kita senantinya sehat Kang Higi sudah olahraga pagi ini? Kebetulan tadi olahraganya Hanya sekitar gerakan-gerakan kecil Kang Gerakan kecil itu gimana sih? Olahraga gerakan kecil maksudnya gimana? Seperti setelah solat subuh Mungkin saya dorong-dorong sepeda Sama anak saya Saya pikir gerakin jempol Ya kadang itu juga Dilanjutin sama game Oke Baik ya Kang Kabar ya Alhamdulillah bugar Sejauh ini Bugar Alhamdulillah Nah sepertinya mungkin Jarang juga nih Kang Orang-orang Apa namanya Menguak 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 Kisah-kisah Harimau keles Harimau keles Kocak juga ya Pak Wali Di balik Keseharian Kang Fahmi ini Sebagai Orang nomor satu Di Kota Sukabumi Sebelum Masuk ke dunia politik Itu Seperti apa sih Kang Dulu Kehidupan Kang Fahmi gitu? Dulu saya tuh Imut Ngenin Itu ya Gitu ya Sempet modeling juga Kang Apa gimana gitu Di majalah kawanku Atau di majalah itu Terubus kali ya Jangan dong Majalah manglet Tapi ngalamin ya Kang ya Majalah-majalah itu ya Ngalamin lah Majalah-majalah itu Meskipun saya Kang Kayak gininya Saya tuh guru ya Latar belakang saya guru Latar belakang saya pendidikan Ya dari orang tua Memang diajarkan Bagaimana semangat Melakukan pengabdian Melalui jalur Kependidikan ini Jadi saya mah Dari dulu Sampai sekarang Memang guru Gitu Ada hubungannya Dengan lagu Umar Bakri kah gitu Dulu gitu Pas denger lagu Yang pas Umar Bakri ini seru Meskipun gak ripu-ripu Amat sih Gitu ya Gak harus naik Sepeda ontel Maksudnya Berarti pake motor Enggak Ya Motor lah Jadi kalo ditanya Sebelum terjun Ke dunia politik Ya Memang saya Saya tenaga pendidik Guru Sengajar Kesana kemarin Jadi Apa ya Ya gitulah Kesaharian guru Standar lah ya Ya standar kesaharian guru Gimana sih Gitu ya Standarnya Bergaul dengan Anak-anak Bergaul dengan Orang tua siswa Ya gitulah Ada murid Favorit kah Gitu yang Sampai sekarang Udah jadi orang Sukses Atau apa Banyak ya Bahkan Kebanggaan saya Dan saya yakin Juga temen-temen guru Yang lain Merasakan Kebanggaan kita itu Ketika kita lagi jalan Ketika kita lagi dimana Tiba-tiba Ada yang cium tangan Oh gitu Pak Saya dulu murid Bapak Sekarang saya disini Aduh itu Berbunga-bunga Muncul ya Emoticon Emoticon Itu yang paling Membuat kita seneng Gitu ya Saya juga Kalau di Pemda Tiba-tiba lagi Dinas kemana Dinas ke Salah satu Dinas Tiba-tiba juga Ada yang cium tangan Pak Kapungkur Abdi Murid Bapak Jadi seneng Kebanggaan guru Disini Oke Itu kalau boleh tahu Lokasinya berarti Dimana tuh Saat itu Lokasi apa nih Domicilinya Atau sekolahnya Saya Selama ini Apa Selama ini Memang di Lembur situ ya Di Tegah-Legah Di salah satu sekolah Kebetulan Yayasan yang dimiliki Oleh keluarga Jadi disana Mengembangkan berbagai Potensi Kependidikan ini Lembur situ Saya kalau ingat Lembur situ sebelah sini Coba Saya pengen ngetes Anda ini orang mana Saya mau ngetes Sebagai wali kota Saya mau ngetes Saya selalu ingat Kalau misalnya lewat Lembur situ Di perbatasan Nusulnya kan Sok sengit Pabrik aci Disitu Ya disitu kan Betul Seratus Kalau lewatnya Pas lewat perbatasannya Ya Darah-darah situlah Nengit Yang membuat Kang Fahmin nih Tertarik Sama dunia politik Itu pertama kali Pertemuan dengan Ketertarikan itu Kapan? Sebenarnya Enggak mimpi-mimpi Acan Tidak mimpi-mimpi Acan Tadi saya sampaikan Saya kan guru Aktivitas Keseharian Rutinitas itu ya Malam-malam Meriksa PR Anak Meriksa PR Siswa Gitu ya Ngasih nilai siswa Saya udah berpikir Besok pagi Tugas saya Apa 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 Bab mana yang harus Saya ajarkan Kepada anak-anak Kemudian juga PR apa yang harus saya berikan Kepada mereka Jadi Rutinitasnya seperti itu Sampai kemudian Tahun 2004 Karena saya aktif Di organisasi Sampai kemudian Tahun 2004 Saya diminta Untuk menjadi calon Anggota DPRD Waktu itu Melalui jalur Salah satu partai Ditawarkan Saya temimpi-mimpi Acan Mau jadi anggota dewan Gitu nya Tahun 2004 Ah pokoknya Mengalir gitu aja Kalau saya 2004 Paling masih Ah kan baru lahir Iya kayaknya sih Imut banget sih 2004 apa 94 nih saya lahirnya Nah Setelah Apa namanya Kalau sebutlah Misalnya Emang Tidak ada cita-cita Tapi Pada kenyataannya Memang tercapai Gitu kan Setelah menjabat Nih Kang nih Kan akan menjadi Center of attention Gitu kan Pusat perhatian Gitu kan Center of attention Kalimat baru nih Saya denger Terakhir denger di ini ya Di LIA Di kursusan di Cambridge Nah Setelah jadi Istilahnya apa ya Figure lah Gitu kan Tidak menutup Kemungkinan Pasti Kang Fahmi Mendapatkan Ya cibiran Negatif Gitu Atau Pendapat lain Yang emang Tidak diinginkan lah Pernah gak sih Kang Dapat sesuatu yang Kayak seperti itulah Gitu Ya banyak lah Kalau dulu Jadi guru Ya Sangat sulit Rasanya mendapat Komentar-komentar Negatif Tetapi Siapapun itu Ketika kemudian Dia terjun ke dunia Politik Dunia politik Dunia politik ini kan Semua orang punya Khususnya di dunia politik Ada hater Ada lover nih Pasti ya Oh ternyata bukan hanya Di selebgram aja ya Iya lah Pasti ya Pasti terjadi Dan kita mengalami Saya khususnya mengalami hal itu lah Ada orang yang seneng banget ke saya Padahal saya gak ngapa-ngapain gitu ya Masih gak ngapa-ngapain tuh Kayaknya apa yang saya lakukan tuh Biasa aja gitu ya Tapi dia terima kasih Sekali gitu Ada yang sepertinya Saya sudah maksimal melakukan sesuatu Dengan kebijakan yang saya buat Eh tete Dihujat Biasalah gitu Oke Oke Nah ketika lagi Sebutlah misalnya Ada satu komen Misalnya gitu kan Di Instagram resmi Kang Fahmi gitu kan Misalnya kan Atau DM lah Bentuknya gitu kan Direct message Aduh nyelekit nih gitu kan Dibalas Bingung pasti ya kan Gak dibalas gimana Ah minum dulu deh Atau Ngopi Ngopi dulu deh Ngopi barisare Barisare Angger sare Nah Ah hobi dululah Pusing mikirin itu Misalnya gitu kan Seringnya Kang Fahmi apa nih Apakah Golf Bridge Catur Tengah hati Kalau saya Kang Hegin Saya dari dulu itu Ditakdirkan Menyenangi otomotif Oke Wah seru Dari Saya dari SD Saya dari SMP Itu kerjaan saya itu Ngebongkar-bongkar Yang otomotif Motor saya bongkar Mobil saya bongkar Meskipun tidak terpasang kembali ya Yang pasti punya sendiri ya Yang penting punya sendiri Bukan punya orang Bongkar nubatur Saya dari dulu ditakdirkan Seneng itu Seneng otomotif Sampai sekarang Saya seneng sekali dengan otomotif Berarti ini pasti Zaman oli samping nih Sekarang kan udah gak Dua tak Motor R.E. King Dua tak Jadi betul sampai sekarang Darah otomotif itu Ada di saya Ini kalau istilah Zaman sekarang Kang Petrol head namanya Salam satu asmal Ya itu tuh Motor mobil Atau ada spesifikasi Motor kalau saya sih Oke Berarti motor pertama Kang Fahmi nih Seru nih kayaknya nih Ngeri Semua motor sudah saya coba Yang pasti roda dua ya Roda dua Saya penggemar roda dua ya Bukan roda empat Oh gitu Apalagi roda tiga gitu Bajai Bajai Berikut gak ada disini juga Jarang Motor roda dua ya Roda dua Pertamanya Motor pertama Motor pertama saya Honda Bebek bulut Bebek bulut Sikinangka Sikinangka C90 atau berapa C100 mungkin ya C100 C90 Kemudian Astrea 800 Nah gitu-gitulah Tahun Atau wakil presidennya masih inget gak Zaman itu Gak nanya Menteri Pendidikan Yang saat itu Kang Menteri Penerangan ya Oke Motor Dan saya ditakdirkan Waktu itu Kang Saya menjadi juara nasional Kang Rotres Oh iya Itu di Gak Anda ngomong kagetnya tuh yang Oh iya Oh iya Yang begitu dong Kok oh iya nya daftar gitu Iya sih Oh iya Oh iya Gak pake gesture ya Soalnya apa ya Oke Kejuaraan Kejuaraan Kompetisi atau kejuaraan 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 nasional Juara satu Juara satu Saya dulu tim Suzuki Kang Oke Motor tuh berarti Ya kan udah pasti jadi ridernya Jadi racernya ya Ya iyalah masa motor naik saya Kang Pertanyaan yang bener atau gak Kali aja jadi apa tuh namanya Kalau rally itu Nah misalnya gitu Oke Juara satu langsung Iya Wah Dulu ada motor Kang Namanya motor Satria Satria Tapi yang dua tak Saya punya lagunya tuh Eh gak ada Ada emang bener di Youtube Jupiter Supra Ada tuh yang kayak gitu Itu ada lagunya tuh Tentang Apa Ngedeketin Cewek tapi Yang menang itu Satria Kang ternyata Oh iya Iya Seperti saya Oh iya bener Berarti Kebuktiin sama Kang Pami dulu ya Bagaimana cewek-cewek itu langsung datang Apalagi yang Maksudnya dagang aqua Oh iya Pas lagi pake motornya Langsung kepincut gitu Sampai di laguin Berarti emang Satria saat itu Fenomenal ya Sangat fenomenal Dulu Satria dua tak Karena sekarang udah gak ada dua tak ya Jadi Satria empat tak Satria dua tak yang pertama kali pake itu saya Oke Saya yang pertama kali pake Satria dua tak itu Dapet langsung dari Honda nya atau Karena saya tim Suzuki Oh iya Suzuki Saya tim Suzuki Saya pikir Honda Ya saatnya trivia Atau Apa nih Pertanyaan cepat Ini tidak direncanakan ya Tidak direncanakan ya Kita Saya menyebutin Dua pilihan Dua pilihan Nanti Kang Pami Apa namanya Pilih salah satu Pilih salah satu Dengan cepat Ada hadiahnya Ada Ada Kipas angin Kipas angin Sama TV 14 inch Zaman dulu tuh Siap Kang Siap Oke Film action atau horror Action Brompton atau Harley Brompton Bubur diaduk atau gak diaduk Diaduk Musik rock atau dangdut Rock Gunung atau laut Gunung Jackie Chan atau Arnold Suasana Segar Jackie Chan Oke Suka bumi Atau suka aku Suka kamu Gitar atau piano Gitar Empat tak Atau dua tak Dua tak Pergi atau kembali Kembali Kopi atau teh Teh Wah Ini nih Fansnya sting pasti ini I don't drink coffee I drink tea my dear Ini kayaknya penyanyi ya Iya lumayan lah Aduh gak nyangka Tapi gak laku Makanya jadi podcaster aja lah Bagaimana Sukabumi hari ini Hari ini Bagi Kang Tami Iya Jadi gini Kang Sukabumi mengalami perkembangan Oke Di beberapa tahun terakhir ini Gak bisa dipungkiri Kalau kita bisa Kalau kita menyaksikan Sukabumi itu jadi magnit Kang Sekarang ya Iya Magnit bagi kabupaten Sukabumi Magnit bagi kabupaten Cianjur Dan juga bagi sebagian kabupaten Bogor Itulah sebabnya Pemerintah pusat Menetapkan Kota Sukabumi Sebagai PKW PKW Pusat kegiatan wilayah Dari sekitar Oke Kalau akan perhatikan Perbankan apa saja Ada di Sukabumi Kang Betul Iya Bang Artos Eh itu ayahnya Itu ayahnya Nah pokoknya Nama bank juga ada semua Kenapa karena memang pusat perdagangan di Sukabumi Pusat perekonomian di Sukabumi Pusat pendidikan juga di Sukabumi Inilah yang menjadikan Sukabumi Kota Sukabumi makin seksi kan Oke Dari waktu ke waktu Meskipun ada dampak negatifnya nih Kang Ya itu Ketika ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah Keramaian meningkat Maka tidak bisa dipungkiri Setiap ada peningkatan keramaian Terjadi proses urbanisasi di sebuah daerah Maka ada efek-efek negatifnya Pertama Tidak bisa dipungkiri Gimana ya Ya Pocopet lebih banyak Eh benar Benar juga ya Kenapa copet lebih banyak Oke Dikarenakan persaingan dunia usahanya makin tinggi Kang Ketika persaingan usah makin tinggi Maka angka pengangguran akan semakin meningkat Residu dari PKW tadi ya Ya bisa jadi Termasuk pengangguran meningkat Kemudian juga yang namanya kemiskinan meningkat Ketika pengangguran kemiskinan meningkat Maka terjadi juga yang namanya Kekumuhan daerah juga meningkat ini Kang Karena proses urbanisasi yang tidak bisa dielakkan Dan itu adalah ciri khas kota-kota besar Yang sedang bertumbuh dan berkembang Berkembang Baik Itu kan sisi dari perkembangan kotanya ya Kang Mungkin Upami kalau dari Ya wajahnya lah Sukabumi sekarang Wajah Sukabumi Seperti apa Ya bisa dilihat lah seperti wajah akan Seperti wajah kita Bikin kangen orang gitu ya Benar sih setuju sih Soalnya gini Kang Waktu kita nih Teman-teman di Sukabumi Kita nyari gitu kan Apa ya kira-kira yang bisa diambil dari kota ini gitu kan Saya olah semua data Segala macam Ternyata yang terlahir dari Apa namanya Pembahasan tersebut adalah Sukabumi itu yang jadi khasnya itu orangnya ternyata Orangnya ya Orangnya Somya 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 kan orang-orang Sukabumi itu somya Enggak saya pikir ada sambungannya Enggak ada ya Orang Sukabumi itu rata-rata somya Oke Enak dilihat gitu Kang Terbuka welcome Itu bagian yang sangat saya syukuri Saya menjadi bagian dari keluarga besar Sukabumi Bahkan kalau dilihat dari Sebutlah misalnya dunia musisi nih Kang Dari dulu nih Dari dunia indi sebutlah Ada band pupen di Bandung misalnya gitu kan Basisnya orang Gualpara Suka bumi deh Suka bumi deh Orang kotanya juga ada Ada beberapa Kayak sebutlah misalnya Wali lah Atau siapa gitu Sukabumi Terus ada grup band juga tuh Anak-anak budaya itu Kang Saya lupa apa Fagetos Fagetos juga betul Sukabumi Jangan kita nanti juga Garasi Oh enggak ya Itu band gue jaman dulu Band saya itu Kang Kayaknya enggak terkenal deh Iya Bang Makanya saya langsung Stay langsung Tapi setidaknya saya pernah masuk titik Kang Apa flora fauna? Bukan Nat Geo Oke Selain orangnya Apa lagi Kang yang bisa menggambarkan Sukabumi hari ini? Bagi Kang Udara ya Kang Udara Setuju Semua menyatakan Sukabumi itu adalah Kulkas segede kota Tiris tapi tertiris teing Tertiris teing Nyaman Nyaman Sukabumi itu Oke Seperti kulkas Bukan freezer ya Tapi kulkas segede kota Betul Nah itu setuju tuh Beda kalau freezer maka dinginan Apalagi di rumah saya Kang Isinya baju Soalnya udah rusak Oke Suhu ya setuju Udaranya Selain sumber daya manusianya Kondisi alam ini Luar biasa Kota Sukabumi Meskipun Kota Sukabumi itu Kalau Saya sering kali gambarkan Kota Sukabumi itu Kalau Kalau kita masak telur Mata sapi Itu seperti kuning telurnya Waduh Ada di tengah-tengah Oh iya benar Intis harinya ya Putihnya itu kan Kabupaten Sukabumi kan Oke oke Tapi biasanya yang paling dinikmati itu Kuningnya Betul setuju Ya meskipun kolesterolnya Paling tinggi kan Itu pesenan saya Di Bandos Atta tuh Kang Oh gitu ya Iya Langsung masuk Merica Pedas Garam dikit Langsung Tahan nafas Tahan nafas Di Bandos Atta Jadi kangen Bandos Atta Nah 2020 Bagi Kang Fahmi nih Bisa digambarin gak sih Atau ada Apa namanya Deskripsi khusus Di 2020 ini Betul Karena Seperti yang Sudah kita ketahui ya Kita dapet hantaman besar Yaitu Pandemi Covid-19 Lalu juga Ditambah lagi kemarin Ada Keseruan dikit Apa tuh Berupa Mengenai Omnibus Law Diska Bumi Gitu kan Yang Kabarnya Kang Fahmi juga Emang Jadi Kak Suat-Suat Yang kabarnya Kak Mamin juga Sempet Ya Menolak sedikit Pengesahannya Gitu kan Bisa Dibahas dikit gak Kalau ditanya Ada satu kata Untuk tahun 2020 Maka saya akan Menyampaikan Kata yang paling tepat Adalah sedih Sedih? Iya Di tahun 2020 ini Oke Kenapa? Karena berbagai Perencanaan Pembangunan Yang infrastruktur Ataupun non-infrastruktur Semuanya Gagal Gagal Pospon Ya dipospon semuanya Kita Saya punya cita-cita Di tahun 2020 ini Alun-alun Kita terbangun Dengan megah Di tahun ini Harusnya Harusnya Lapang Merdeka itu Menjadi lapang yang Sangat bisa dibanggakan Warga Sukabumi Beberapa ruas jalan kita Trotoarnya Menjadi trotoar Kebanggaan Bagi warga Sukabumi Semuanya sudah Dianggarkan Kang Tapi gagal Di tahun ini Tapi inilah Takdir terbaik Iya Satu sisi Kita juga tidak bisa Menyalahkan takdir Kita tidak menyalahkan Kondisi saat ini Mungkin ini yang terbaik ya Saya meyakini Mungkin ada hikmahnya lah Kesuksesan yang tertunda Mungkin gitu ya Oh bukan ya Bukan Nounnya Penghibur 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 diri hunggur Jadi sedih Kang Karena perencanaan Perencanaan Pembangunan kita Gagal Di tahun 2020 ini Sehingga Tahun 2020 ini Seolah-olah Saya Kami Pemerintah Adara Tidak melakukan Pembangunan yang Sesuai dengan Perencanaan kita Tapi hanya ditunda ya Kang Ditunda Tetapi kan penundaan Satu tahun itu Dampaknya luar biasa Kang Ternyata ya Iya kenapa Contoh kalau saya Sebagai wali kota Saya punya target Lima tahun Yang setiap tahun Di breakdown Target-target ini Termasuk juga Di tahun 2020 Ada breakdown Target yang harus saya buat Ketika kemudian Terjadi pandemi Maka pasti kan Targetnya mundur Dan nambah juga Ke Bebannya ke Tahun depan Ke tahun selanjutnya Kan ini jadi luar biasa Yang demikian Berarti bakal ekstra ya Tahun depan ya Tahun depan ekstra Meskipun juga Tidak bisa dipungkiri Pak Presiden juga Sudah menyampaikan Pertumbuhan ekonomi kita Kan minus Lima koma tujuh puluh tiga persen Oke Dan ini sangat 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 terasa Bagi daerah Seperti kota Sukabumi Sebuah daerah kecil Yang memiliki Ketergantungan Anggaran kepada Pemerintah pusat Dan provinsi Penyiasatannya Kang Penyiasatannya Sekarang kita mencoba Untuk melakukan Revisi dari Program prioritas Kang Jadi prioritas dulu nih Jadi betul-betul Yang kemarin Sudah kita tetapkan Selama lima tahun Kita lakukan Di 2020 apa Di 2021 apa Sekarang kita Padatkan lagi Kang Nuh iya ke helakanan Nuh iya mah Nuh iya helak Jadi beberapa Program prioritas kita Juga dengan Sangat terpaksa Kita tunda Meskipun Saya juga punya target ya Target bagaimana Prioritas yang berhubungan Dengan anak-anak Kreatif Sukabumi Itu gak boleh Wah Terima kasih Karena bagi saya Di antara Mas Muringkak Kenapa Mau panggilin ambulan Jangan Maksudnya Muringkak dalam artian Wah ternyata Ya dapat porsi Intinya gitu sih Karena saya Meyakini benar Sebagaimana tadi Akang sampaikan Bahwa Salah satu sumber daya Manusia yang Paling hebat di Sukabumi Anak mudanya Kreatifitasnya Inovasi mereka Pergerakan mereka Makanya Sejatinya Tahun ini Sukabumi Creative Hub Sebagai salah satu Program unggulan kita Ingin kita Tuntaskan di 2020 Maka Saya sudah minta 2021 Meskipun Telat satu tahun Dengan kondisi ini Harus berjalan Ya Karena bagi saya Mimpi saya Keinginan saya Harapan saya Saya ingin melihat Anak-anak muda kita Mereka tumbuh berkembang Eh tumbuh berkembang Kayaknya Berkembang Sana sekiannya Sana sekian kaluhur Tumbuh berkembang Tumbuh berkembang Setuju Ada yang Ada juga Yang menganggap 2020 adalah Tahun berkarya Ya Jadi Tidak Apa Namanya Mengerem mereka Untuk berkarya Khususnya di teman-teman Oh iya betul Di teman-teman Di bidang seni Seni ya Ekonomi kreatif ya Tapi saya sepakat kan Kenapa Jangan sampai pandemi ini Membuat kita berhenti Tidak boleh Justru di saat pandemi ini Kita sama-sama diuji Seberapa kreatif kita Melewati masa-masa sulit ini Kan kita diuji Setuju Teman-teman yang dulu Biasanya mungkin mereka bisa Melaksanakan Ajang kreativitas Mereka secara terbuka Sekarang mereka dipaksa Mereka dituntut Bagaimana mereka melakukan Ajang kreativitas ini Secara Virtual Secara apakah Jadi dituntut sekarang Hayo kreativitas kita Yang semakin Didorong Untuk dimunculkan Bahkan Mungkin untuk Sekelas Siapa ya Pop Mekati Misalnya gitu kan Vokalis The Beatles Misalnya Keren juga Ya lumayan lah Itu darso-darso Tuing lah Sebutlah musisi Pandemi Bahkan menjadi keberkahan Bagi mereka Karena mereka bisa fokus Bikin lagu-lagu Jitu Lagu-lagu keren Lagu-lagu kesedihan Misalnya gitu Karena lagu sedih Biasanya laku Di era Kepemimpinan Kang Fahmi Ternyata Dari Dari tahun lalu Intinya Dari sebelum pandemi Bahkan Setelah pandemi Di era jaman Di era jaman Di saat Pandemi Sektor seni Ini Kang Seperti yang saya bilang Tadi pakai karta Istilahnya Dikasih porsi Kenapa Kunawan Kenapa Naha Naha Tadi sebenarnya Sekilas Saya sudah sampaikan ya Dari beberapa Peta yang kita buat Yang kita gambar Ternyata Sumber daya manusia Yang paling potensial Di kota Sukabumi Adalah anak-anak mudanya Yang Dari sisi apa Dari sisi Ekonomi kreatif mereka Ya Kan sendiri Masuk di ekonomi kreatif Makanya Saya ingin Memberikan porsi Yang cukup besar Untuk Keterlibatan Para pemuda Para pelaku Ekonomi kreatif Dalam proses Pembangunan ini Kita pernah loh Kang Bikin Yacht Planner Yacht Planner oke Bagaimana kita ingin Sok Kalau selama ini Perencanaan itu Dilakukan oleh orang-orang Oleh PNS Oleh aparatur Sekarang kita ajak Mahasiswa Duduk Sok Pelajar Duduk Coba kalian tuliskan Coba kalian buat Perencanaan Apa harapan kalian Dan apa keinginan kalian Terhadap Sukabumi Lima tahun ke depan Sepuluh tahun ke depan Desain Betul Kebetulan saya Ikut juga Ikut akan ya Ikut Dan emang ternyata Akang peserta atau apa Saya penonton di luar Sambil Minum air Kan itu kan Pesertanya SMA dan Kekuliah kan Makanya Sudah jelas lah ya SMA gak termasuk Kuliah saya ragu-ragu Gitu ya Kalau penonton Saya sepakat lah Nah makanya Saya di luar gedung Kan penonton Tapi yang saya bisa simpulkan Adalah Anak-anak yang ikut Dalam program Yacht Planner Waktu itu Seperti dikasih Kanpas Satu kanpas Dan Semua dikasih Kesempatan Buat nempelin Apa tuh istilahnya Namanya Catatan Kalian mau bikin apa Kalian merencanain apa Setelah semuanya ngasih Ternyata banyak 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 ide Terpetakan Masalah terpetakan Apa yang harus kita lakukan Juga terpetakan Nah selama ini Tidak pernah Anak-anak muda itu Dilibatkan Makanya saya bersyukur Kalau sekarang Kita juga Mampu mengajak Dan merangkul Anak-anak muda Sama-sama kita rencanakan Iya Setuju sih Karena ya Sekarang yang lagi berperan justru Anak muda Angsa juga sudah merasa tua ya Walaupun secara appearance Belum ya Belum ya Belum Kita aduh saja Nah Sukabumi Teh Ternyata Nganenin gitu kan Kalau boleh spesifik Kulinernya deh Gitu Apa sih Kang Yang jadi kesukaan Kang Fahmi Apakah Laksa Idrus Suka bumi mah Semua makanannya enak-enak Gitu ya Saya Sudah ke beberapa kota Oke Ya Hampir semua provinsi Sudah pernah tersambangi lah Semenjak saya di DPRD Selama 10 tahun gitu ya Kemudian sekarang Jadi Hampir semua daerah Se-Indonesia sudah sempat tersambangi Hampir semuanya Dan tidak ada yang lebih lezat Makanan selain masakan Sukabumi Waduh Jadi kalau tanya Laksanya enak 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 Buburna enak Enak Komode Soalnya Soalnya Bantrosna Pancongna Kue pancongna Enak Di Saat ini Soalnya Anak-anak muda Yang tadi kita bahas juga Aktif banget nih Kang Bikin Wisata kuliner ya Betul Mereka jadi Sosok Entrepreneur Begitu kan Benar Benar Sebutlah misalnya Ada beberapa brand Sukabumi Yang menurut saya sih Anak muda yang kelolanya Anak muda juga Dan Mampu bersaing lah Saya yakin sih itu sih Dan ini diakui loh kan Diakui ternyata Diakui oleh berbagai daerah Kalau ke Sukabumi Yang paling enak Makan Makan Ke Bogor Ada soto Gitu kan Tapi enak Suka bumi Suka bumi sih Soto Bogor yang enak itu adalah Soto Bogor yang ada di Sukabumi Ya itu adalah Laksa betawi yang enak Adalah laksa yang ada di Sukabumi Jadi diukennya Nah Nanti nih setelah ada Setelah periode selesai Yang Kangen itu pasti ada Ya kan Nah Untuk memperpanjang Menikmati Sukabumi Gitu kan Apakah Periode 2 Menjadi target Kang Pahmi Supaya bisa tetap Menikmati laksa Kampanye Kabupaten Lengkota Oh maaf Kabupaten Nupilkada Tapi gak boleh lah Dicubit-cubit Dikit nih Kang Apa Ada target Apa segala macam Ya Bentuk Apa ya Bentuk tanggung jawab Kita ke Sukabumi Adalah Bagaimana kita Terus melakukan Pengabdian Dimanapun Dan sebagai apapun kita Oke Mau sebagai guru Mau sebagai DPRD Mau sebagai wali kota Mau sebagai apapun Kita bisa menunjukkan Bukti tanggung jawab Dan kecintaan kita Kepada Sukabumi Setuju Saya lebih Sekarang lebih banyak Untuk melihat Terlebih dahulu Karena Saya ingin Menata Sukabumi nih Di Dua setengah tahun Terakhir ini ya Ya Saya ingin Fokus saya Belum berbicara Kang Mau nyalonin lagi gak Enggak Kalau mau ke salon Saya pengen Maksudnya Rambut Salon rambut Oh saya pikir Salon speaker Kalau dulu Bapak juga Jadi yang penting Bagaimana sekarang Fokus penatan Kepada Pekerjaan-pekerjaan Yang belum Kita ini Itu dulu aja Itu dulu aja Kayak sekarang ya Kang ya Sekarang saya tuh Kalau main ke dagu Sedih banget Oke Semraut Trotoarnya semraut Ini semraut Markirnya Markirnya Maka satu-satunya Pekerjaan fisik Yang bisa diselamatkan Di tahun ini Adalah penatan dagu Yang mudah-mudahan Penatan dagu ini bisa Selesai Bisa dikerjakan Sehingga nanti Kita bisa membanggakan Sok Atau anak muda Suka bumi Karena desainnya Pedestrian dagu itu Desain yang bisa Mengakomodir Anak-anak muda Berkreasi disana Jadi Sokal anak suka bumi Ini udah ada dagu Bisa dijadikan Ajang kreasi Bangga berkreasi Masih ada jatah Dua bulan lagi Berarti Dua bulan lagi Yang harus Terus dipacu Oke Selesai ya Amin Mami Sip Ngobrol-ngobrol dikit Tapi Berbobot nih Wah Dan bermakna juga Sebentar Belum lama Oh sebentar Saya kira udah lama Belum bisa mengulik Suka bumi secara utuh Berarti Berarti butuh Episode 2 nih Nanti ya Sambil kita korek-korek motor Ah bener Oke Nah Tiga kata deh Kang deh Buat Suka bumi Apa yang bisa Menggambarkan Tiga kata Boleh Pertama Nganenin Kedua Cinta Oke Ketiga Cerita Uh Cerita Setuju nih Karena Seperti yang sudah Tadi saya singgung Orangnya Yang Sangat Berarti dari Sukabumi Ceritanya juga Karena orang Pasti bawa cerita Keluar kota Betul Kita ingin membuat Cerita yang bagus Untuk Sukabumi ya Oke Ada kesan-pesan Terakhir Untuk Buat siapa Anak muda Sukabumi Karena tadi Kita fokus Ke anak muda Seperti kita lah Gue Kelos Gue Ngemasuk nih Muka Gue boros Apa nih Kang Kira-kira Kesan-pesan Saya sering kali Menyampaikan Kepada anak muda Khususnya Anak muda Sukabumi Kalau kita cinta Kepada Sukabumi Mari kita Berkontribusi Kontribusi Mari kita Berprestasi Terlibat Terlibat Secara aktif Jangan cuma Mengkritisi Apalagi Sampai Mencacimaki Wah Ngeraimnya enak Udah kayak Lirik rap Berarti Mari berkontribusi Mari kita Berprestasi Jangan Cuma Mengkritisi Apalagi Mencacimaki Mantap Nggak bakal beres Kalau kita Cuma cacimaki Langsung kita Kasih ke Anak-anak Atmor Kita bikin Muralnya Muralnya Oke Terima kasih banyak Kang Fahmi Sehat selalu Alhamdulillah Sukses Khaigit juga Sehat ya Alhamdulillah Amin Terima kasih Sampai jumpa lagi Di Suara Sukabumi Bicara Di episode selanjutnya Sampai jumpa lagi